Intro Hasil drawing piala AFF tahun 2024 ini sudah terlihat Timnas Indonesia tergabung di grup B Lagi-lagi Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Vietnam Jadi dalam satu tahun terakhir Timnas Indonesia itu dalam empat ajang yang berbeda Selalu bertemu dengan Timnas Vietnam Oleh karenanya si Coach Sintayong Mengetahui kabar bahwa Timnas Indonesia satu grup lagi bersama Timnas Vietnam Dia hanya memberikan gelak tawah Ucap dari Sumarji Yaitu Manager dari Timnas Indonesia Untuk persiapan Timnas Indonesia menghadapi piala AFF Nanti yang akan diselenggarakan di akhir tahun Bagi Coach Sintayong tampaknya dia akan berpikir lebih keras lagi Karena banyak sekali agenda yang akan dilalui Timnas Indonesia Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde 3 atau ke babak 3 piala kualifikasi piala dunia 2026 Jadi kemungkinan besar nanti akan banyak sekali perubahan di komposisi pemain ya Bahkan timnas Indonesia kemungkinan besar akan menurunkan pemain lapis 3 nya Jadi pemain yang pemain inti atau pemain cadangan yang biasanya dipanggil tim Coach Sintayong Di kualifikasi piala dunia atau di piala Asia kemarin itu tampaknya tidak akan diturunkan Jadi banyak sekali wajah-wajah baru Karena juga resiko tinggi ya Kalau misalnya harus ikut piala AFF dan masih berjuang di kualifikasi piala dunia 2026 Tahu sendiri ya piala AFF itu adalah istilahnya tidak masuk kalender FIFA juga Dan juga sering-sering terjadi permainan sabun ya Permainan sabun atau permainan yang keras Bahkan seringkali terjadi kungfu-kungfu dalam pertandingan AFF ini Jadi sangat risiko sekali kalau misalnya harus menurunkan pemain inti timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!